Desa Teluk Majelis Desa Teluk Majelis termasuk dalam administrasi Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi yang merupakan wilayah pesisir Pantai Timur Sumatera. Keunikan desa ini terletak pada pemukiman masyarakatnya yang berada pada Daerah Ariran Sungai atau DAS Batanghari. Sejak 26 tahun yang lalu, wilayah pemukiman desa ini terus mengalami abrasi akibat arus sungai Batanghari. Hingga hari ini, abrasi tersebut telah menggusur 3 blok pemukiman warga atau sekitar 50-55 rumah warga. Jika diukur, proses abrasi yang berlangsung sejak tahun 1995 telah sejauh 115 meter. Untuk mengatasi dampak abrasi tersebut, keberadaan kawasan mangrove memiliki peran dan fungsi yang strategis sebagai solusi pengurangan dampak abrasi. Keberadaan hutan mangrove memberikan banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat tipe sisir. Selain sebagai penanganan abrasi, kawasan ini meningkatkan nilai perekonomian masyarakat melalui pemanfaatannya sebagai objek wisata baru Tanjung Jabong Timur, yaitu ekowisata mangrove. Melalui ekowisata mangrove, diharapkan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat desa dengan terbentuknya UKM desa yang menampilkan produk-produk unggulannya kepada pengunjung ekowisata mangrove. Terlebih untuk produk olahan hasil mangrove sebagai produk khas daerah seperti sirup kedada. Adanya pencarangan festival tradisi Melayu berupa tradisi arit mandi di DAS Batanghari oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabong Timur secara periodik di desa Teluk Majelis menjadi kawasan mangrove sebagai pusat kegiatan budaya dan pariwisata. Selain itu, kawasan mangrove merupakan tempat penting untuk pernijahan dan tempat hidup bagi biota perairan. Secara ekologi, kehadiran kawasan mangrove di desa Teluk Majelis turut meningkatkan hasil tangkapan melayan desa. Kawasan mangrove yang memiliki fungsi sebagai tempat menjahan dan tempat tinggal banyak di otak perairan tentunya semakin meningkatkan kesejahteraan melayan desa dengan hasil tangkapan yang meningkat.